Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Chenko Takahiro Oke, di video kali ini Aku mau bikin kerajinan dairesin lagi Dan bahannya tuh sederhana banget temen-temen Bahannya tuh aku menggunakan PPC dan karena Aku mau bikin tempelan kulkas magnet Jadi banyak yang request, Mika bikin dong Souvenir buat tempelan kulkas magnet Aku ada orderan nih, cuman bingung Bahannya mending dari apa ya Emang lebih bagus dari akrilik sebenernya Cuman karena kita meminimalisir Budget dan juga Agar lebih banyak yang bisa juga Kalau akrilik kan belum tentu semua bisa motongnya Jadi ya ini yang mudah dulu aja Karena menggunakan PPC juga tuh udah bagus banget Asal kita lapisin pake resin Beda dengan menggunakan akrilik Kalau misalnya kalian bikin tempelan kulkas Ya tempelan kulkas magnet Menggunakan akrilik itu sebenernya gak perlu di resin Tapi kalau emang kalian pengen lebih bagus Itu kita lapisin pake resin Nah, jadi karena aku ingin meminimalisir budget Dan juga bikin sovenernya tuh makin wah Dengan budget yang minim Jadi aku bikin dari PPC Nah, caranya tuh seperti apa? Oke, kita langsung aja liat Aku udah nyiapin file Ini ada berapa yang ada banyak Soalnya satu lembar PPC-nya tuh bisa jadi banyak temen-temen Oke, aku coba masukin semuanya aja ya Karena untuk tempelan kulkas sendiri Bentuknya kecil-kecil Cuman 4-5 cm-an Jadi ya aku standar aja deh 5 cm kayaknya atau 4,5 deh 4,5 ya 4,5 Nah, seperti ini Kita tempel aja semuanya ya Sampai jumpa Oke deh, kayak gini aja ya Kalau misalnya temen-temen mau bikin Ini di-fullin aja ya Biar gak mau bazir si PPC-nya Karena kan selembarannya itu Ini bisa jadi banyak tuh Terus kalau misalnya udah kayak gini Nah, ini jangan lupa dirubah settingannya ya Ini kita ke custom Di sini kita rubah jadi 20x30 cm Atau 200x300 cm Nah, jadi seperti ini ya Ini kalau misalnya kayak gini mentok Jangan terlalu mentok Kita kecilin lagi dikit Soalnya takut gak ke print ya Nah, kalau misalnya udah kayak gini Kita mirror Nah, seperti ini Langsung aja kita print ya Menggunakan kertas PVC Jadi yang di-printnya itu overlay-nya ya Oke, ini kertas PVC-nya ya Kita akan print Menggunakan kertas overlay-nya Nah, kita print-nya Jangan yang di bagian ini ya Ini yang tadi akan kita buka Kita print-nya bagian belakangnya Ini desainnya seperti ini Aku udah jual juga ya Teman-teman Untuk kertas PVC-nya Yang udah sering menonton video aku Atau yang udah bikin-bikin Kerajinan dari PVC Udah tau mungkin ya Kita langsung aja print ya Oke, seperti ini ya Ini pipisnya udah aku pakai sebagian Jadi gak full Seperti ini Kita coba ya segini Oke, ini cukup ya Jadi kita bisa potong Atau udah lah kita buang aja Langsung ya Kita buka dulu Ntar Oke, kita buka dulu Lapisan ininya ya Ini ada pelindung plastiknya Nah, jadi ketika kita buka si Aduh sih Plastik PVC-nya ini Seperti ini Ini tuh agak lengket ya Seperti lemnya Dan lem ini akan Apa ya Menyebar Menyebar Menempel saat dipanaskan Kita tempelkan Oke, seperti ini ya Lalu kita panaskan setrikanya Nah, oke Seperti biasa Kita nyalakan dulu Si setrikanya Oke, kita cari alas dulu ya Sebentar Jangan terlalu panas Oke, kita tunggu dulu ya Aku cari alas dulu Oke, aku pakai sarung aja ya Aduh sih Kita harus hati-hati bergeser Oke, ini udah panas Langsung aja kita press ya Oke, ini kayaknya udah cukup ya Tinggal kita potong Sesuai karakter aja ya Karena material yang kita pakainya PVC Jadi kita potong bisa pakai gunting ya Gak usah pakai gergajah Atau apapun Ini memang agak keras dikit Jadi kita perlu pakai gunting yang keras juga ya Yang besar seperti ini Biar enak motongnya Ini namanya gunting seng Atau gunting kodok Atau Ya gunting batagor lah ya Oke, seperti ini ya Ini teman-teman tinggal lebih rapi aja motongnya Kalau udah dipotong jangan lupa Dibuka Nah Biar ngelupas lapisan karetnya ya Sebelum kita resin ini Jangan lupa dibuka Kita potong langsung aja ya Semuanya Aku skip disini Oke 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 ini semua udah aku potongin ya Ini sebenernya kalau kayak gini juga udah bisa kita finishing sih Pakai magnet Cuman Karena kita ingin lebih bagus Nilai jualnya emang lebih Pengen lebih tinggi Kita lapisin pakai resin ya Biar kelihatan barangnya tuh mahal dan berkesan elegan gitu ya Nah saja kita resin di meja resin ya Oke ini Meja resinnya kotor banget ya Karena gak pernah dibersihin Jadi si resinnya udah keburu leket Dan ini biasa yang resinnya suka ngerokok Jadi ya Dimana aja gitu Kelakuan Kita langsung susun aja ya Kalau misalnya teman-teman gak punya meja resin kayak gini Tuan-tuan bisa pakai ini ya Stik es krim Aku juga sering pakai stik es krim Kalau misalnya di meja ini gak muat gitu Kalau misalnya orderan resin lagi banyak Aku Atau sempat pang resin Paling semeja Atau sisanya pakai stik es krim Oke ya Karena ini lagi libur kok koknya Jadi disini aja ya kita resinnya Nah oke Udah kayak gini ya Selanjutnya kayak biasa kita Aduk dulu resin Atau campurkan dulu resin 10-11 nya ya Part A dan B Seperti biasa Nah ini kayaknya 3 banding 1 Cukup deh Kita bikin 3 banding 1 aja ya Dengan takaran 1 sendok penuh Oke kita bikin dulu part A nya dulu ya Dengan perbandingan 3 1 2 Segini tuh jangan dianggapnya Emang ini bisa bikin banyak Harganya murah kok 85 ribu ya Kita masukin part B nya 1 sendok 3 4 5 5 6 5 6 6 7 5 7 6 7 8 8 7 7 10 9 oke kita aduk dulu aja ya kelihatan kan kelihatan banget kalau misalnya si resinnya ini belum kecampur seperti itu ya si part A dan part B nya oke sambil kita tunggu sekitar lima menit ya sampai agak mengental dikit ini masih encer kalau encer kayak gini kemungkinan tumpahnya atau melebar kemana-mana yang lebih besar ya jadi kita tunggu agak kental aja dikit jangan terlalu kental karena ini mulai panas mulai bereaksi ya sepengerasnya kita tungguin dulu oke ini kayaknya udah agak kental ya udah aku tinggal kurang lebih lima menitan atau lebih deh oke aku coba eh aku coba Zoom ya biar lebih jelas ngeresinnya jelas ya segini kita kasihnya hati-hati oke nah jadi kalau aku cara ngeresinnya kayak di tetes-tetesin dulu semuanya terus nanti kita lihat kalau misalnya ada yang yang kurang merata kurang menyebar kita tambah lagi sambil digeser-geser ya itu terserah teman-teman caranya seperti apa improve sendiri enaknya ngeresin kayak gimana ini cuma cara aku aja ya dan aku ngajarin ke kalian aku ngeresin kayak gini tuh 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 kena kita lihat ah di sini yang udah rap seperti ini khasinnya tuh kelihatan kelau menggelamung juga membentuk cembung ini belum rata kita ratain lagi ya nah ini hasil semua yang udah diresin ya seperti ini menggelambung tuh bagus pantulannya kita tunggu kering aja ini kebetulan bikin video malem jadi aku tinggalin tidur aja ya oke ini udah kering ya udah aku tinggalin semalemannya kurang lebih 8-10 jam dari sini udah bagus harusnya rata kita tempelin magnetnya ya ini aku pakai magnet ini ya di diameter satu setengah senti ya kita buka dulu ini kita buka semua plastiknya ya bibis ini belakangnya oke ini udah semua aku lepas terus aku pakai lem ini ya lem super atau lem korea untuk nempelin magnetnya kita buatlah Entry kita websites water kita 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 Oke jadi kayak gini ya hasilnya tinggal kita tempel aja di kulkas temen-temen Wah keren ya model PVC Doha sama pakai strika gak perlu mesin-mesin besar juga bikinnya keren Oke aku mau cobain tempel di kulkas ya ini yang hasil tadi kita bikin tempelnya kita langsung coba di kulkas Keren ya Oke beres Oke takah hero people jadi itu dia cara bikin tempelan kulkas magnet dari PVC menggunakan strika Ternyata gampang banget bikinnya bahannya tuh yang kalian harus punya tuh resin Aku udah jual PVCnya juga udah aku jual magnetnya aku update deh sekarang aku mau jual juga magnetnya ya Jadi ya temen-temen udah bisa bikin sendiri ternyata gampang banget kan bikinnya di luar ekspektasi banget Kalau misalnya kalian udah tau caranya seperti ini langsung aja kalian coba jualin pasarin juga lumayan loh Harga jualnya tuh ya bisa satunya tuh bisa sampai Rp3.000-Rp5.000 loh temen-temen Rp3.000-Rp5.000 itu untuk standar Tapi kalau misalnya emang kalian mau main online dengan harga yang normal itu berkiraan kisaran Rp3.000-Rp3.500 atau Rp4.000 Itu terserah temen-temen mau ngambil untung atau margin berapa aku hanya ngasih patokan aja Dan modalnya tuh ya kurang dari Rp10.000 lah aku yakin Karena satu lembar PVC itu seperti yang temen-temen lihat di video itu bisa jadi berapa banyak gitu Untuk aku aja itu setengahnya aja enggak gitu Bisa jadi 12 tempelan kulkas magnet dan ukuran standar dari tempelan kulkas magnet itu sekitar 3 cm Dan aku tadi bikinnya yang besar 4,5 cm ya Jadi kalau misalnya temen-temen dibikin lebih kecil lagi itu untungnya bisa lebih banyak lagi temen-temen Jadi ya itu aja deh aku ngasih tips aja untuk cara jualnya Modalnya juga udah aku kasih tip tinggal temen-temen jalanin Oke deh thank you banget yang udah nonton Saya Chanko Takahiro pamit dulu Jangan lupa tonton terus video aku yang selanjutnya Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh